Hai guys, hello. Ini kali, sekarang, today, jam 12, saya sini, Reverson The Walk. Because saya mau pergi satu tempat yang saya lama sudah mau pergi, nama dia itu Get Go. Ya, because saya mau pergi beli mereka punya dessert-dessert, dan mau pergi cek mereka punya tempat lah. Sebab mereka disana cashless punya konsep-an, ya. Ini tempat kan doang sebelah itu Kiki Times Square, yang dekat itu Glinical Hospital. I think many people tau sudah lah apa-apa itu dah. Alright, so anyway guys, let's go to Get Go! Bye! So, sini itu yang Kiki Times Square, dan ini yang Reverson The Walk. Alright. Ini ada Hello Strangers dan Kopipin. Apaan ada? Buat kuku. Apaan ada? Orange and elegant beauty. Green and elegant beauty. Reverson The Walk. Nyaaaah! Ada Nusa. Sparkly Deer. Yes. Sini bolehlah jalan-jalan minta ekon. Enjoy juga. Lagi penting banyak orang kan. Kami jalan-jalan, nah sini. Domino is here. Hari itu Syabat konten pasal Domino. Mega cheese. Kalau kamu mau mega cheese, go look hard on me. No! Itu na. Here. Where is the gate go? No! 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 Alright guys, time for voice over supaya saya boleh kasih add sikit info yang saya kadang time buat video saya ingat. Jadi pertama, kalau kamu masuk saja di sebelah kanan, kamu akan nampaknya dia punya fried food section. Lepas itu di sebelah dia ada Jolina yang Oden. Kamu boleh pilih sup di antara Tom Yum atau yang Dashi atau yang seaweed punya. Lepas itu dia ada dua size, regular dan Large. 9.80 sen, 4 skewer dan Large. RM 12.80 sen, 6 skewer. Yang di sini pula dia ada itu sandwich. Lepas itu ada yang cream puff. Begitu. Itu minuman dia pun actually banyak juga tau. Hmm. Terus apa ini? Lugat. And then croissant. Semua siapa yang suka croissant. Yes. Boleh cari sini lah. Dan dia punya drink selection. Memang-memang a lot. Begitu. Banyak stock lah. Lagi di dalam. Jadi pula kalau aku tinggalkan, aku tinggalkan begini. Uyu. Full saja. Ice box dia. Dan guys, dia punya tempat sini sangat-sangat selesa. Sebab dia punya tempat dudukan. Ada juga macam jarak. Dan dia ada pelak. So, situ yang bagian snack. Sini yang bagian cashew. Dan sana yang bagian yang kalau kamu mau minta yang odin-odin. Goreng-goreng gitu. Tapi saya rasa yang paling penting di sini. Kamu boleh buat kerja lah. Sebab dia ada pelak di sana kan. Jadi sesuai sangat. Oke. Pegi balik yang mereka punya snack. Sini kawasanya ada kurupuk-kurupuk. Lepas itu satu jumpa nina. Uh. Ada butchness lagi di sini. Dan ada ruti-ruti. Ada ya. Banyak lah snack dah. Dan ini dia punya bread. Ini saya punya favorite bread. Nih. Dari itu. Maksudnya favorite bakery. Nama dia Crown Bakery. Pun ada jual di sini juga. Tapi. Diorang ada jual-jual bread diorang sendiri. Yang nina tuh. Diorang ada logo get go. Kamu beli try juga lah. Saya tidak try dia punya bread. Tapi kalau kamu mau timo bread. Ada jual lah. Ada jual yang macam pintu-pintu sini. Kamu beli try lah. Tapi nina section juga lah. Yang menarik hati siya. Lagi sini ada tuh. Macaron. Dia ada coklat. Dia ada vanila. Coffee. Apa nih. Blueberry. Peanut butter. Strawberry. Dan Salted Caramel. Green Tea. Yes. Ada adanya cupcake. 5 ringgit 20 sini. Kalau saya tes lap. Ya kak. 5 ringgit 20 sini. Yes. One piece of cupcake. Dan dia ada juga tuh. Nah yang proson. Macam dalam Xbox tadi. Dan nina ada itu. Durian Crepe. Kalau kamu suka. Dan sini sebelah dia ada itu. Frozen Cake. Eh. Kan aku kasih sujuk punya. Lepas tuh. Oh. Kita ada. Bomboloni. Saya rasa ayat bomboloni kan. Kitanya. Bomboloni. Hehehe. Tapi. Sepisi nih. Mopi try. Dia punya meatball yang sangat famous. Sebab orang bilang. Ini. Macam IKEA punya meatball. Walaupun saya tidak pernah coba. Tapi. Interesting lah. Ini saya minta yang. I think. Regular size. Guys. Yes. Ada lima meatball. Side dishes. Dia kamu boleh pilih. Mashed potato. Broccoli. Or. Apa lagi. Satu tuan. Ah itu. Coleslaw. Ya. Ini yang dia sedang letak lah. Hmm. Dia punya sauce. Ada itu. Black pepper. Sama cranberry sauce. Dan dia punya stuff guys. Dia punya stif. Not stif. Stif. Dia sangat-sangat the best. Sebabnya saya bilang. Boleh kasi record. Boleh bah. Jadi. Dia kasih. Benar lah. Saya record. Dan. Tengok dia punya sauce. Dia letak. Banyak. Banyak. Begitu. Dia boleh saya tengok. Yum. Hmm. Actually adalah. Tapi saya kasih voice over. Tidak lah. Saya kasih sound. Dan by the way. Dia letak ini sauce pun kan. Betul. 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 Banyak. 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 Dia bilang ini sauce. Is honey. And. And. Apa itu. Mustard. Ya kak. Honey. Mustard. Hmm. Tapi. Banyak dah lah. Letak. So. Good job. Stuff dari gate ko. Dorong sangat friendly. Sangat-sangat good. Good service. I give. Yes. Dan sudah siapnya meatball. Hmm. Mayo. Mayo. Masuk. Oh. Okay. Nice. Thank you. Thank you. Heee. Enjoyable lo. Tempat dia. Enjok. Ada ikan lagi. Wah kayak. Dan sudah yang ini nah. Meatball harga dia Rp. 11.90. Tapi kali kami ada dapat. Perikian. Nah sini tempat ampe dia punya studio. Very hygienic lah. Sebab, Ya. Sorry guys. Kalo dia punya music sini, It's very loud. tapi... saya rasa menikmati di sini saya tidak tahu kenapa environment itu sangat bagus ada... ada coleslaw sama mashed potato yang besar dan yang lain ada 5 meatball ada 3, 1 gift yaas sedapkan sosnya itu ini adalah meatball masaknya tidak buruk black peppery sedapkan? saya suka, sangat bagus walaupun tadi kami ambil gambar macam lama tapi dia punya rasa masih oke mashed potato hmmmm hmmmm itu mustard sauce ini dan servis dari sini bagus juga dia punya veggie ini masih crunchy ada cranberry ada cranberry sama black pepper enggak mat kalau kamu lihat dia punya video yang tadi saya taruh dia taruh itu sauce dia punya banyak sangat dan meme tambah 1 ringgit untuk mendapatkan ini jadi overall kamu bayar 12 ringgit 12 ringgit 80 cent tetapi total untuk ini adalah 11.80 cent jika saya tidak salah saya taruh harga di sini 1 ringgit untuk ini kenapa macam wangi banget dia punya ice lemon ice lemon it's refreshing hmmmm very creamy very creamy creamy and thick and yummy meatball dia punya daging tidak dia bilang gigit kan dia soft dia tidak yang macam meatball yang kalau main bali yang macam salsa makannya tapi ini aku gigit but seneng gigit sedap sedap hmmmm and enjoyable lah untuk saya hmmmm hmmmm slash meatball cepat hmmmm satisfied okay yang berikutnya saya dapat 3 grif ada 3 makaroon maka yaaas saya rasa ini matcha dan ini karamel saya rasa karamel dan kemudian tea yang lain saya rasa yang lain adalah strawberry sangat kecil sangat kecil sangat menarik warna dia cantik saiz dia macam tadaaaaa aduh aduh kucak oke mari kita coba makaroon kerana kadangkala terlalu sedikit yang saya tidak suka tapi kita akan lihat bagaimana rasa bagus makaroon makaroon yang saya suka makaroon makaroon benar? makaroon 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 yang saya suka makaroon makaroon yang di dalam tidak anti di atas ya seperti agar 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 tapi perasaan itu bagus kita coba ini oh tidak ini adalah peanut butter kita beruntung hari ini hari ini 3 makaron yang 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 di dalam ada lubang itu ada pinak tapi tanpa manis dan saya coba tidak tidak yang yang selamat mungkin yang di 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 ini lebih mudah ini lebih mudah ini lebih mudah ini yang mempunyai coklat ada coklat coklat, macam ciwi hmm kalau kamu sini mau beli makaron beli yang coklat i think saya suka dibaitnya karena kalau kamu pakai yang dengan Dotto ini lebih ciwi dari yang lain kan yang lain ada yang mau crunchy ini di ciwi o kalau makaron, ciwi baru sedap guys i think the best suffice is the coklat i will choose the coklat one also japnya sweetness sweet but it's not as sweet as like the rest yang saya makan alright guys itu saya dari Sianikali saya datang ke cinema beach ride ya tapi quite enjoyable dan bilang itu meatball macam ikea tapi i don't know saya bisa lihat tapi saya makan itu saya dari Sianikali yes quite enjoyable siapa yang mau datang mau grab and go siapa yang mau buat kerja disini pun boleh dia punya atmosphere semua very chill very nice dia punya service dia punya staff pun sangat bagus dan kami recording disini feel very comfortable ya saya bilang rasa macam di airport kecew somehow dis feeling kan for me ada better than some cafe yang saya pergi dia punya feel kamu boleh cek ni tempat dia located sini riverson dan ini yang bersebelak sama CIMB punya riverson dimana CIMB kamu nampak lah tuh di challenge disini sabtadi pun kami masuk sejak sesama meme pun mencari ini tempat tapi udah jugalah sini dan itu guys thank you so much for watching thanks so much for all your support and see you guys on the next one bye 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 guys bye bye guys bye oke guys saya single lagi sini sangka ya untuk beli sopnya one of my favorite place to get ice cream sebab disini kan orang ada jual itu coconut ice cream tapi banyak lagi flavor dia yang available yang antara yang saya suka itu gula melaka coklat dan sedap original is of course setiap saya belum pernah try semualah tapi sofa yang saya suka makan kan semua sedap dan disini saya minta itu classic signature as always sebab kamu boleh pilih empat different flavor ice cream sama tiga topping which berbalo juga lah 300-50 senja dan disini pun dia punya staff sangat-sangat friendly dan kind untuk kasih saya record first ya di luar saya tapi saya bilang alamak camera saya tidak penampak kalau dia tuh dia buka nih itu pintu dia bilang bah tinggal lah sini tapi dia buka pintu saya record dari luar jalan lah which i feel hmm so nice but anyway saya minta topping coklat dia ada bagi itu apa lagi coconut punya isi dan kalau yang strict nature punya dia memang serve di dalam itu coconut punya kotak bahkan dia punya shell yes dan sangat sedap disini kamu nampak lah saya enjoy ini ice cream dan kakak saya tulung saya record untuk siapa-siapa pun dulu saya rekod oke kah saya sini oke juga pula itu lighting dia cantik juga dan hmm sedap hmm begitu tuh saya rasa tapi yang flavors ini saya ada sama itu apa coconut mango matcha sama satu itu coklat kalau saya silap tapi somehow ini semua campuran kan itu mango satu sejang saya rasa macam eging tidak sesuai lah dia punya rasa untuk kombin tapi kalau makan dia sendiri sejak memang dia sedap lah begitu tapi bila macam dia tercail terus yang tercampur-campur macam eh there's something is tidak ngam but other than that still oke saya masih suka juga dia punya rasa tapi kalau pisana antara yang paling sedapnya flavor saya akan pilih itu matcha dan original of course dia punya gula malaka guys gula malaka dia sangat sedap flavor dia the best dan coklat pun oke juga but other than that saya belum pernah rasa yang lain macam tetarek gitu lah saya akan pergi try lagi yang different punya flavor actually saya mau biscov tapi what I know dorang punya biscov bukan yang dorang taruh biscov sauce tapi caramel sauce so indian saya tidak get biscov saya get this classic signature anyway guys saya disini chilling-chilling untuk dengar itu lagu-lagu so bye guys bye 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 bye